Intro Kita awali perjumpaan kita dalam lintas Banu hari ini Pemirsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bancar Mendaftarkan 45 bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Ketua DPC PDIP Kabupaten Bancar, Fahrani Menyebutkan dari 5 daerah pemilihan yang ada Semua sudah diisi bacalek yang totalnya 45 orang Berikut berkas kelengkapannya untuk diseleksi Menurutnya berkas bakal calon anggota DPRD Bancar tersebut telah lengkap Demikian pula dengan keterwakilan perempuan di tiap dapilnya Pada pemilu 2024, DPC PDIP Kabupaten Bancar Menargetkan meraih minimal 5 kursi di tiap dapil Kami optimis usulan kami lengkap Baik itu setiap dapil ataupun keterwakilan perempuannya Untuk dapil ada 5 Semuanya terisi tiap dapil Totalnya 45 calon SK sudah kita terima dari DPP beberapa hari yang lalu Hanya saja mungkin saja karena kesibukan dan aplikasi yang terbatas Sehingga belum sampai ke daerah di aplikasi di cek Tapi kami optimis SK itu akan segera terbit di silon KPU Kami optimis dengan target dan data caleg yang ada Setiap dapil terisi Target minimal kami 5 kursi Tapi setelah kami analisis dan petakan Itu memungkinkan 7 kursi di Kabupaten Bancar Komisioner KPU Kabupaten Bancar, Abdul Muttalib Mengatakan pemberkasan dari DPC PDIP Kabupaten Bancar telah lengkap Meski sempat terkendala aplikasi silon yang belum terkoneksi karena terkendala jaringan Berkas dari calon anggota DPC PDIP Kabupaten Bancar Sehingga itu terkendala Nah kita Kabupaten Bancar Apa namanya Hari ini bersyukur dan berharap seperti itulah Hendaknya semua partai politik bisa mengajukan bakal calonnya itu lebih awal Sehingga kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan seperti ini Bisa terkejar dengan waktu yang tersebut Dan kita khawatir kalau seandainya nanti dari partai politik Mengajukan di New York Time atau di akhir-akhir waktu Sehingga tidak terpenuhi kekurangan-kekurangan itu Yang mengakibatkan mereka batal mengajukan bakal calon di PDIP Kabupaten Bancar Untuk menghindari kendala teknis Semua partai politik agar secepatnya mendaftarkan bacaleknya ke KPU Bancar Sebelum batas waktu yang telah ditentukan Agar kekurangan bisa diselesaikan tepat waktu Ahmad Ramadhani, Bancar TV Terima kasih telah menonton